Hai teman-teman welcome back my youtube channel di video kali ini aku mau share peralatan apa aja sih yang aku gunakan untuk nge-youtube mulai dari pas awal banget bikin video untuk youtube sampai sekarang peralatan yang aku gunakan saat ini dan di video kali ini aku gak hanya sekedar share peralatannya aja tapi aku akan kasih tahu toko-tokonya yang jual karena kebetulan semua peralatannya aku gunakan untuk nge-youtube ini aku belinya di shopee dan sekalian aku mau buat shopee haul peralatan untuk youtuber pemula nanti bakal aku cantumin juga link peralatannya di deskripsi box aku Hai nah sebenarnya kalau kalian pengen memulai untuk nge-youtube atau pengen jadi youtuber itu enggak perlu harus punya peralatan yang bagus atau kamera yang bagus itu enggak perlu ini dari pengalaman aku sendiri cukup gunakan aja HP yang kalian punya bahkan sampai sekarang aku masih take video ini masih menggunakan HP dan buat kalian yang nanya aku pakai HP apa sekarang ini aku masih pakai HP Vivo V9 dan pas awal-awal banget aku bikin video untuk YouTube itu aku menggunakan meja karena waktu itu aku belum punya tripod pakainya itu Gorilla pot terus aku taruh Gorilla potnya itu di atas meja dan kebetulan waktu itu aku dapat Gorilla pot itu pas lagi flash sale di shopee dengan harga cuma 99 rupiah terus untuk lightingnya aku menggunakan ring light selfie yang kecil yang harganya berapa ribuan jadi bener-bener sederhana banget cuma menggunakan dua peralatan sama HP aku memulai untuk bikin video untuk YouTube dan enggak ada alasan kalau kalian pengen nge-youtube tapi enggak punya uang atau enggak punya peralatan yang lengkap itu enggak perlu cukup kalian modal HP aja dulu dan yang paling utama niat sama konsisten karena untuk memulai sesuatu memulai untuk menjadi youtuber memulai untuk memikirkan buat video-video konten-konten itu perlu niat yang kuat terus seiring berjalannya waktu aku mulai nyicil untuk beli peralatan untuk nge-youtube peralatan pertama yang aku beli untuk YouTube itu ini klip on karena ini bermanfaat banget untuk memfilter suara-suara yang enggak penting karena dirumahku itu berisik banget karena adekku banyak jadi ini aku butuh banget agar pas bikin video itu bisa fokus ke suara aku doang dan untuk meklip on ini aku punya dua yang ini sama yang masih aku pakai ini tapi yang ini itu udah rusak cuma bertahan beberapa bulan dan aku beli lagi yang ini ini itu harganya itu Rp30.000an dan include both sama splitter U dan yang ini yang masih aku pakai ini awet banget karena udah aku pakai hampir satu tahun itu belum rusak walaupun harganya murah tapi kualitasnya itu oke cocok banget untuk para youtuber pemula tapi buat kalian yang punya HPnya bagus bisa menangkap suara dengan jernih kalian bisa skip me klip on ini selanjutnya peralatan yang kedua yang aku beli itu ringlet ringlet yang aku beli itu yang merek medio dulu pas aku beli itu harganya Rp90.000 tapi tadi aku cek harganya itu sekarang berubah jadi Rp50.000an dan waktu itu walaupun aku udah punya ringlet tapi aku bikin videonya masih tetap menggunakan meja karena belum punya tripod yang gede nah selanjutnya peralatan yang aku beli itu tripod karena tripod sama ringlet itu udah jadi satu paket untuk menjadi youtuber nah ini peralatan yang aku gunakan untuk nge-youtube yang pertama ini ada splitter U dan juga mic clip on jadi untuk splitter U nya ini ada dua lubang ini ada untuk mic clip on dan juga untuk airpon terus untuk cara pakenya tinggal kita masukkan aja mic clip on nya ke yang ada gambar mic nya kemudian kita sambungkan splitter U nya ke HP selanjutnya untuk ringlet sama tripodnya ini aku beli terbisa untuk ringlet ini satu paket sama tripod lipat ball head dan juga pouch terus untuk ringlet ini kecil diameternya cuma 16 cm dan besarnya itu sejengkal dari jariku tapi ini worth it banget sih buat pemula karena walaupun kecil pencahayaannya itu terang banget dan bisa diatur kecerahannya aku udah pernah bikin review lengkapnya untuk ringletnya ini kalian bisa langsung aja cek videonya di description box aku nanti bakal aku cantumin linknya dan ringletnya ini di aku awet banget sih udah hampir satu tahun pemakaian tapi masih bagus rekomen banget buat para pemula selanjutnya untuk tripodnya pas aku beli harganya murah banget cuma 35 ribuan include holder U dan juga pouch untuk tripodnya ini kokoh terus bisa kita atur tinggi rendahnya kayak tripod pada umumnya dan ini juga di bagian atasnya seperti ini bisa kita miringin ke kiri dan juga ke kanan terus di bagian atasnya juga bisa kita panjangin lagi dan untuk tripodnya ini tingginya satu meteran nah itu tadi peralatan-peralatan yang aku pakai untuk nge-youtube jadi kalian gak usah takut untuk memulai nge-youtube itu modalnya gak gede kok kalian cukup model HP terus kalian niat konsisten terus bikin sebuah video itu udah jadi sebuah konten dan buat kalian yang mau beli salah satu peralatannya kalian bisa langsung aja cek description box aku nanti bakal aku cantumin semua link produknya Oke teman-teman mungkin segitu dulu share peralatan yang aku gunakan untuk nge-youtube semoga bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk like comment share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe aktifin juga loncengnya and see you in next video bye bye abone ol Terima kasih telah menonton